Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Banyak yang bertanya tentang apa landasan NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia Kenapa kita umat Islam tidak berjihad Tidak berusaha untuk mendirikan negara Islam Ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini Kalau kita melihat sejarah Rasulullah alaihi wasalam Ketika datang ke Madinah beliau mendirikan negara Madinah Itu di Madinah terdiri dari sekian banyak suku Terdiri dari sekian banyak agama Dan Madinah itu adalah Madinah negara yang majemuk Dan Rasulullah alaihi wasalam mengakomodir semua itu Dengan adanya piyagam Madinah Atau yang dikenal dalam istilah kita Sohifatul Madinah Kalau kita melihat Sohifatul Madinah, piyagam Madinah Ini riwayatnya ada banyak Di antaranya kita bisa temukan dalam kitab Kitab Siroh Ibn Hisham Dalam kitabnya Ibn Zanjawah Kitab Al-Amwal juga dijelaskan Bahkan Imam Al-Bayhaqi dalam Sunan Al-Kubrohnya Beliau juga menyebutkan adanya Sohifatul Madinah Sohifatul Madinah ini kemudian Mengatakan begini Hada kitabun min Muhammad an-Nabi Ini adalah kitab dari Nabi Muhammad SAW Bainal mu'minin wal muslimin Antara orang beriman Antara orang Islam min Quresh Dari suku Quresh Wa ahli yasrib Dan penduruk yasrib Yang pada waktu itu belum menjadi Madinah Wa mantabi'ahum Kata Rasulullah SAW Dan orang-orang yang mengikuti mereka Wala'iqobihim Maka akan disamakan dengan mereka Fahalla ma'ahum Wa jahada ma'ahum Maka mereka akan tinggal di Madinah Secara bersama-sama Dan akan berjihad Secara bersama-sama Menjadi satu kesatuan Ada 47 pasal Di antara pasal yang unik adalah Di pasal pertama Rasulullah mengatakan begini Innahum ummatun wahidah Mindunin nas Mereka adalah satu ummah Dibandingkan manusia-manusia yang lain Al-Muhajirun bin Quraish Beliau kemudian menyebutkan Orang-orang muhajirin Menyebutkan orang-orang ansur Dan termasuk yang disebutkan oleh beliau adalah Wabalul Khawarij Orang-orang Khawarij Kemudian Wabalul Sa'idah Disebutkan semua Termasuk yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah Suku-suku Yahudi Itu disebutkan oleh Rasulullah SAW Menjadi satu kesatuan dalam piaga Madinah Yang kedua Ada yang menarik Kalau kita baca kitab Dalam kitab Al-Fikul Islami Wadillatuhu Dalam kitab Al-Fikul Islami Wadillatuhu Syekh Wabazul Ini mengatakan begini Al-imamatul uzma Awil khilafah Awil imaratul mu'minin Kulluha tu'addi maknan wahidah Istilah Al-imamatul uzma Istilah khilafah Kepemimpinan orang mu'min Itu menunjukkan satu arti Wa tadullu ala wazifatin wahidah Dan menunjukkan satu tugas utama Wahia as-sulpa al-hukumia al-ulia Satu kepemimpinan Satu kekuasaan paling tinggi Dan ulama-ulama Islam Mendefinisikan ketiganya Dengan berbagai macam definisi Yang menarik kata beliau begini Kata beliau Tidak disaratkan Adanya satu sifat khilafah tertentu Bentuk kepemimpinan tertentu Harus seperti ini Tidak kata beliau Wa innamal muhim Kata beliau Wujudud daulah Mumtathalah Biman yatawalla umurha Wayudiru su'unaha Wayadfa'u'a Gho'ilatal a'da'anha Paling penting dari satu imamatul uzma Dari satu khilafah Dari imaratul mu'min kata beliau adalah Wujudud daulah Adanya satu negara Yang bisa melindungi Bisa mengatur Dan bisa melindungi negara itu Dari serangan musuh Inilah yang dimaksud imamatul umurha Jadi negara kita itu Tidak harus kita ubah Karena yang paling penting adalah Negara ini sudah menjalankan Fungsinya Mengatur kehidupan masyarakat Dan termasuk yang paling penting adalah Menjaga warganya Dari marah bahaya musuh Ada yang menarik Menurut saya Dalam kitab Mughunil Muhtaj Imam Asyarbini mengatakan begini Wujubul jihad Wujubul wasail Lal maqasid Kata beliau Kewajiban jihad itu adalah Kewajiban sarana Bukan tujuan utama Izil maksud bilqital Inna mahuwal hidayah Kata beliau Intisari Tujuan utamanya Jihad Tujuan utamanya Perang dengan orang-orang non muslim Perang dengan musuh-musuh islam itu adalah Nyampe nyahad hidayah Kepada mereka Wa'amma qatlul kufar Falaisa bimaksudin Membunuh berperang itu bukan tujuan utama Itu hanya wasilah Karena tujuan utamanya adalah Sampainya hidayah Kepada orang-orang yang ada di sekililing kita Hattalau amkana al-hidayah Bi'iqamati dalil biwadi jihadin Kana awla minal jihad Andaikan kita bisa menyampaikan hidayah itu kepada orang Menggunakan hujah Menggunakan argumen Tidak sampai terjadinya pertempuran Maka itu lebih utama Maka tidak perlu kita punya usaha untuk merubah negara kita Kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dikasih keleluasaan Kita bisa berjihad lewat media sosial Kita bisa melakukan hujah-hujah Menyampaikan hujah-hujah Lewat kanal-kanal media sosial Seperti yang ada saat ini Ini termasuk salah satu sarana Jihad itu sarana Tujuan utamanya adalah sampainya hidayah Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.